Ada apa dengan bangsa ini? Mereka begitu semangat untuk membubarkan pergerakan anti-korupsi. Mereka begitu semangat untuk melawan masyarakatnya. Padahal, saya sampaikan di forum yang terhormat ini dan mulia ini, kenapa saya memilih keluar? Karena saya merasa, imamnya sudah batal wuduk, makanya saya harus keluar dari jamaah itu. Dan bagi saya, tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan di KPK. Dan hari ini terbukti pilihan saya itu benar. Coba, Bang Calus, kalau ditanya orang, lebih pilih Pancasila atau Al-Quran? Ya, ya, ya. Itu pertanyaan apa? Dan dengan dalih apapun, sebenarnya sepintar apapun orang berdalih, ketika ditanya soal keyakinan, pasti dia akan milih keyakinannya. Logikanya duluan Al-Quran atau Pancasila, kan? Pilih Al-Quran, dibilang radikal. Pilih Pancasila, nanti dibilang tidak religius, tidak beragama. Dan di KPK, di KPK era baru, religiusitas itu dihilangkan. Saya termasuk orang yang optimis, ya. Tapi, ketika bicara KPK hari ini, adab yang selama ini saya pertahankan sebagai orang optimis itu luntur. Karena saya tidak melihat lagi pilar-pilar yang kokoh, yang membentengi KPK hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam BCL Bang Charles Law, di kanal langgam.id. BCL semua polemik tentang tes wawasan kebangsaan KPK terus bergulir. Per 1 Januari, per 1 Juni kemarin, tepatnya hari Pancasila, pimpinan KPK menunggui janji mereka untuk melakukan pelantikan terhadap 1.270. 21 pegawai KPK yang dinyatakan memenuhi syarat. Terdapat sekitar 51 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat, yang katanya akan diberhentikan. Dan saat ini sudah aktif statusnya, nanti per 1 November. Kemudian ada sekitar 24 pegawai KPK yang akan dilakukan pembinaan. Atas polemik tersebut layak untuk kita diskusikan sebenarnya ada apa sih di internal KPK kemudian begitu keras menolak mekanisme TWK ini yang menurut saya pun juga itu bertanggungan dengan arahan presiden selaku kepala negara. Untuk mendiskusikan hal tersebut, kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau baru 1 tahun meninggalkan KPK dan layaklah pendapatnya kita dengarkan. Pengalaman beliau selama di KPK hampir 15 tahun, kalau tidak salah saya. Bang Nanang Farid Sam. Assalamualaikum, Bang Nanang. Waalaikumsalam, Bang Charles. 6 bulan, Bang? Belum setahun. 6 bulan. Oh iya, hampir setahun ya? Hampir setahun. Hampir setahun. Berarti kalau hampir itu kan bisa 6 bulan, bisa 7 bulan. Sebulan pun hampir setahun itu. Iya, iya. Setengah tahun lah kira-kira. Nah, Nanang ini kan kebetulan pernah menjadi ketua wadah pegawai. Bukan kebetulan, dipilih itu. Oh iya, betul-betul. Kebetulan dipilih ya? Oh bukan. Betul-betul dipilih. Sengaja dipilih. Sengaja dipilih sebagai ketua wadah pegawai yang eksistensinya juga sempat ya dipersoalkan oleh berbagai pihak, terutama yang berlabel pihak-pihak. Kalau kita sih nggak mempersoalkan. Karena itu landasan hukumnya jelas dalam PP ya. Terkait dengan pelaksanaan manajemen pegawai di KPK. Nah, Dananang, 15 tahun di KPK lalu hampir 6 bulan ini baik di medsos maupun di dunia nyata untuk terus memanfokasi perjuangan teman-teman. Gimana kira-kira sekarang progresnya itu, Dananang? Oke, makasih Les. Sebenarnya karena ini langgam ini adalah referensi orang awak sebenarnya lebih enak kita bicara pasang Minang nih Les. Nah, kalau Dananang sudah membuka seperti itu nggak mungkin saya mengiruda kalau dia nggak orang Minang. Nah, baik. Kalau mulai jauh kota lama, kota Minang. Jadi setawamu Dananang. Tapi nanti langgam bikin translate di bawahnya. Jadi kan bisa itu. Kita pakai bahasa Minang, nanti ada translate bahasa Indonesia-nya. Kan keren juga kan? Ikut lo problemnya, Nah. Bahasa Minang itu bahasa Melayu yang cukup bisa dipahami. Silahkan, Dananang. Oke, makasih Bang Charles. Langgam ya. Dan saya kira apa yang sudah disampaikan Bang Charles, hampir semua mekanisme hukum itu dilanggar oleh KPK. Bahkan ya. Milih pimpinan? KPK. Karena pimpinan itu adalah representasi KPK. Karena nggak mungkin pimpinan itu bekerja atas nama dirinya pribadi, tapi pasti atas nama lembaga. Jadi secara non-hukum saya menyebutnya gini. Kalau Bang Charles kan pakar hukum Tata Negara. Saya nggak usah ngomong hukum deh. Kita lihat kasat mata aja, apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, saya lihat adalah pembangkangan terhadap undang-undang. Jadi silahkan nanti Bang Charles yang bahas, karena yang orang hukum kan Bang Charles. Kemudian yang kedua, perintah Presiden pun secara gamblang, itu sudah diabaikan oleh pimpinan KPK hari ini. Jadi sangat kasat mata apa yang dilakukan KPK itu kalau tidak bisa kita sebut sebagai sebuah pembangkangan. Jadi teman-teman sekalian, saya kira yang terjadi di KPK hari ini memang murni adalah upaya peleman KPK itu sendiri. Jadi nggak bisa lagi kita berbalik ini adalah keseluruhan kebangsaan untuk memilih orang-orang terbaik di KPK. Orang-orang terbaik, orang-orang yang dipecat itu. Tapi saya mohon maaf kepada teman-teman saya yang hari ini, harus saya ngomong kebetulan, kebetulan diluluskan. Tapi nasib mereka tidak akan lebih baik nanti setelah jadi ASNI. Kenapa? Karena orang KPK itu terbiasa lurus. Makanya ketika teman-temannya dinyatakan tidak memenuhi syarat, kan ada 700 orang kemudian menyatakan surat terbuka kepada Presiden. Lebih dari separuh itu. Lebih dari separuh itu membuktikan bahwa teman-teman di KPK itu bukan orang yang gampang diatur-atur untuk melanggar aturan. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang dalam tanda petik radikal membela kebenaran. Jadi sebenarnya negara ini rugi membuang orang-orang baik itu. Pertanyaan berikutnya adalah Siapa yang diuntungkan? Kenapa KPK begitu semangat membuang orang-orang terbaiknya? Ada apa dengan KPK? Tentu lima pimpinan itu hanya operator saja. Artinya ada kekuatan yang besar juga di belakang itu? Mereka kan bukan orang-orang yang berani juga sebenarnya. Kalau kita buka sejarah, dari sejak tahun 2002, sejak KPK pertama kali berdiri. Dan 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 kan bergabung itu di 2005. Kan serangan-serangan untuk pelemahan itu kan terus berlangsung ya. Dan kemudian saya selalu membahasakan hari ini mereka mau menyempurnakan pelemahan itu. Kira-kira seperti itu Dan Dan. Ceritanya Dan Dan. Kita flashback dulu. Supaya publik juga paham bahwa ini bukan peristiwa yang kemudian berdiri sendiri seolah-olah hanya terjadi di 2021. Dan rangkaian ini kan sebenarnya panjang ke belakangnya. Sudah berganti. lalu ada Pak SBY, lalu ada Pak Jokowi. Nah kalau di setiap resim itu kan seingat saya, Dan Dan kan 15 tahun nih. Artinya kan ada tiga kali presiden ya. Belum ya? Cuma dua ya. Dari Pak SBY sampai Pak Jokowi. Kira-kira seperti apa sih serangannya bisa diceritakan Dan Dan ke belakang itu? Biar orang paham bahwa ini memang bukan hanya peristiwa yang terjadi hari ini saja. Iya. Oke. Jadi sederhana ya, kalau ada yang keliru dari penyampaian saya, jejak digital masih ada. Oke. Jadi 2005 sampai 2009 itu, KPK Jilid 1 ya, yang dipimpin oleh Pak Toki Kuraman Ruki, Pak Sarduddin Rasul, Amin Sunari Yadi, Eriana Haji Apamengkas, dan THP yang hari ini menjadi ketua dewas, itu kan lembaga itu baru membangun sebuah fondasi, sebuah pilar yang kita sebut sebagai nilai-nilai integritas bagi sebuah lembaga anti-rasuah. Jadi memang orang berintegritas. Bagaimana caranya? Di angkatan pertama itu kita membangun kode etik. Jadi kode etik itu untuk menyatukan perbedaan kultur yang berbeda-beda. Ada orang Minang, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Kristen, ada orang Islam, ada orang Hindu, Buddha, Cina, dan segala macam sugu bangsa itu bergabung dalam satu wadah yang bernama KPK. Dan berbagai profesi ya? Berbagai profesi. Ada polisi, ada Jaksa, ada LSM, katanya dulu. Dan inilah yang kemudian secara kultur menjadi, kami-kami di KPK itu orang-orang yang punya nilai-nilai yang sama. Mereka tinggalkan itu. Yang polisi dia tidak pernah menyebut dirinya polisi, yang Jaksa tidak pernah menyebut dirinya orang KPK. Jadi penyatuan istilah itu pun sebenarnya salah satu cara kita untuk membangun nilai-nilai kebangsaan. Satu saja dulu disampaikan oleh pimpinan KPK yang saya ingat. Kalian silakan kerjakan apapun dengan cara berintis untuk memperantas korupsi. Karena memang pada awal-awal KPK berdiri, kita tidak melihat musuh kita itu siapa. Musuh kita hanya satu, koruptor. Tapi berjalannya waktu, ketika periode itu dia, Pantasari cuma berumur satu tahun di KPK, kemudian ada masalah sendiri, keluar, digantikan oleh OPLT waktu itu. Dan mulai terjadi peristiwa-peristiwa yang saya kira adalah bagian dari perlawanan koruptor itu sendiri, koruptor Fajbek itu. Dimana persoalan itu selalu terjadi ketika KPK mulai menyentuh aparat penegak hukum lain. Dan kolega-koleganya, siapa kolega-koleganya? Tentu itu para pengusaha, para pemegang kekuasaan, ele-ele parpol, yang kemudian mereka membangun sebuah kekuatan melalui apa? Melalui usulan-usulan yang saya kira kita sudah tahu, usulan revisi undang-undang KPK itu sudah dimulai sejak tahun 2008. Kalau kita berhitung, berarti baru berhasil 2019. Iya, artinya peristiwa yang terjadi 2019 itu adalah upaya yang sudah dilakukan sejak lama. Karena partainya kan itu-itu juga ya? Sama aja, kalaupun partainya beda, orangnya kan itu-itu aja. Jadi, bayangannya yang saya ceritakan ini tentu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ini semuanya by design. Kalau saya selaku orang yang pernah melihat dan terlibat sedikit banyaknya di era reformasi sebelum KPK ini lahir, kan salah satu tujuan kita melakukan reformasi di era swarto itu kan karena penegakan hukumnya tidak benar. Karena law enforcement itu tidak dijalankan sesuai dengan amanah undang-undang. Penegakan hukum itu kan tergantung swarto aja kan? Kalau nggak suka, dia ya diganti. Tapi ternyata setelah 20 tahun lebih reformasi, kan hari ini seolah-olah kita melihat orde paling baru itu nggak jauh beda dengan orde baru. Bahkan TWK-TWK hari ini ya tahu bahannya sebagai litsus sebenarnya. Yang saya kira pertanyaan-pertanyaannya mengandung nilai-nilai pelecehan terhadap anak bangsa itu sendiri. Tidak perlu dites. Perlu dites, tapi bukan seperti itu juga kali pertanyaannya. Jadi kemudian... Silahkan. Kan saya belum selesai nih. Sabar dulu. Nanti kita masih menceritakan nih apa yang terjadi di KPK mulai dari... Ya kan, supaya ada ininya, ada dramanya gitu kan. Jadi 2009 terjadikan peristiwa Susnodo Aji kan, mengatakan masa cicak berani lawan buaya gitu kan. Yang kemudian menjadi pintu masuk pertama perlawanan korruptor itu didukung oleh gerakan cicak buaya-cicak buaya berikutnya. Sampai terakhir cicak buaya 4.0 ya, yang kemudian teman-teman mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan terkait dengan perlawanan untuk revisi Undang-Undang KPK yang kita sebut sebagai reformasi di korupsi itu. Jadi perjuangan panjang ya, kawan-kawan di internal dan kawan-kawan di eksternal yang saya kira titik baliknya adalah mulai nih, ketika pilpres itu orang mulai terbelah. Kenapa? Karena kalau mereka berhasil menguasai KPK, tentu niat-niat politik yang ada di dalam kontestasi apakah itu pilpres, apakah itu pilek, mereka akan diuntungkan dengan menguasai KPK. Itu makanya waktu 2018-2019 teman-teman masyarakat sipil kan membuat sebuah drama sarkas ya, mengirim kudat roya ke KPK kan. Dan akhirnya terbukti hari ini, mereka berhasil mervisi Undang-Undang KPK dari Undang-Undang 30 tahun 2002 menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019. Mereka berhasil dengan sangat cepat menghasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka berhasil menambah usia hakim makamah konstitusi yang menjadi 70. Dan itu bukan sesuatu yang gratis saya kira. Dan kalau memang misalnya ingin dibuktikan kenapa semuanya itu terjadi seperti cepat dan kita, terutama Bang Charles sebagai orang hukum melihat ada apa dengan bangsa ini. Mereka begitu semangat untuk membubarkan pergerakan anti-korupsi. Mereka begitu semangat untuk melawan masyarakatnya. Padahal tidak sedikit penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakatnya. Dan bahkan mungkin ratusan, mungkin ribuan orang cedera dan bahkan ada yang meninggal ya, teman-teman, jadi pergerakan reformasi di korupsi itu. Dan mereka tidak melihat, terutama ketika MK memutuskan, Judicial Review KPK itu tidak melihat itu sebagai pertimbangan hanya Hakim Mahudin Adam yang melihat bahwa itu sesuatu yang harus dipertimbangkan. Bahwa ada gerakan masalah yang menolak undang-undang KPK direvisi. Jadi saya kira semua yang terjadi hari ini adalah by design. Dan saya merasakan selama 15 tahun di KPK itu bagaimana gejolak yang terjadi di internal dan eksternal itu memang pada akhirnya itu adalah titik nadir ya, titik nadir KPK. Makanya saya sampaikan di forum yang terhormat ini dan mulia ini, kenapa saya memilih keluar? Karena saya merasa imamnya sudah batal wudhu, makanya saya harus keluar dari jamaah. Dan bagi saya tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan di KPK. Dan hari ini terbukti pilihan saya itu benar. Berarti apakah pilihan kawan-kawan yang tetap bertahan itu menurut dan anak tepat atau tidak? Ya kembali lagi, kalau pilihan itu kan sifatnya individual. Saya tidak mengatakan mereka salah dan saya menghormati mereka. Karena saya yakin pilihan itu kan semuanya tergantung kita. Dan saya menghormati mereka. Dan tidak ada satupun niat saya keluar itu untuk membanding-banding bahwa saya lebih berintegritas dari mereka. Dan yang tinggal itu tidak berintegritas. Ini buktinya kan sama. Yang lulus dengan yang tidak lulus kan sama-sama berjuang. Sama-sama memperjuangkan. Dan saya pun sebagai alumni KPK turut dalam gerakan ini untuk memperjuangkan. Bukan memperjuangkan 75 orang saja. Tapi memperjuangkan standar nilai. Karena saya yakin dengan adanya TOEKA ini kita sudah tidak lagi punya standar nilai tentang integritas. Kita tidak punya lagi standar nilai tentang apa itu Pancasila. Dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bang Kalis kalau ditanya orang, lebih pilih Pancasila atau Al-Quran? Itu pertanyaan apa? Dan dengan dalih apapun, sebenarnya sepintar apapun orang berdalih ketika ditanya soal keyakinan, pasti dia akan milih keyakinannya. Logikanya duluan Al-Quran atau Pancasila? Pilih Al-Quran, dibilang radikal. Pilih Pancasila, nanti dibilang tidak religius. Tidak beragaman. Jadi di KPK era baru, religiusitas itu dihilangkan. Padahal itu salah satu nilai-nilai. Saya tidak tahu apakah itu kesengajaan atau kebetulan. Baru kita masuk ke kata-kata kebetulan nilai. Dan itu disengaja. Karena mereka menganggap religiusitas itu sudah ada di nilai-nilai integritas. Tapi kita sudah tidak punya standar lagi. Orang saat berpikir agama dianggap dikal. Dan silakanya stigma itu akan melekat seumur hidup mereka dan anak turunannya akan merasakan dampaknya. Dan anak-anak ini kan banyak perjuangan yang kita lakukan. Hari ini kawan-kawan juga akan melakukan Indonesia Review lagi terhadap ketentuan listatus sebagai KPK. Tapi kita tidak akan bahas itu. Lalu juga beberapa juga sudah melaporkan ke Komnas HAM. Termasuk juga perang tagar. Lalu juga ada gerirnya di dunia maya. Lalu di medsos. Termasuk pembuatan film-film pendek. Trailer-trailer yang dilakukan oleh banyak pihak. Dengan berbagai linis. Saya pikir ini menarik. Untuk melihat sebuah bentuk kepedulian publik terhadap perjuangan teman-teman di KPK. Termasuk podcast-nya BCN ini, ini juga keren. Ini harus dipilalkan. Iya, iya, iya. Kalau ini tidak tembus 1 juta pemirsa, kita bubarkan BCN. Tugas kita itu membuat podcast apakah viral atau tidak viral itu selera penonton. Tidak maksud saya. Kalau bubar hilang alat perjuangan kita satu-satunya. Iya, maksud saya inilah salah satu cara yang saya kira juga patut dilakukan oleh teman-teman lain. Segala cara itu. Iya, betul. Ada banyak webinar yang kemudian muncul. Banyak diskusi yang kemudian muncul. Talksur dan segala macam. Nah, salah satunya kan itu yang dibuat oleh Bung Dandi Laksono ya. Dengan Tim Warstock yang itu bikin film. Tentang The End Game itu ya. Menamatkan KPK. Kira seperti itu kalau nggak salah gitu. Nah, Dananang tahu kan itu trailer itu udah beredar kalau nggak salah. Udah, udah. Dan bahkan saya kan ikut me-retweet ya. Twitternya dan membantu memviralkan trailernya untuk ditonton bersama-sama. Tanggal 5 Juni nanti mulainya kalau nggak salah. Oke, mantap. Nah, untuk itu kan Dananang juga kalau nggak salah ikut terlibat jadi salah satu apa ya di situ. Sebagai orang yang di wawancaranya atau nasional beri. Saya kan tukang kipas aja. Jadi di mana ada keramaian saya ada di situ. Itu aja ya. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira nih ada angle-nya katanya kan KPK akan ditamatkan. Menurut Ananang, berhasil atau tidak? Atau seperti apa sih? Kira-kira ke depan. Jadi saya harus alas dulu statement saya ini, Bang Charles. Saya termasuk orang yang optimis ya. Tapi ketika bicara KPK hari ini, adab yang selama ini saya pertahankan sebagai orang optimis itu luntur. Karena saya tidak melihat lagi pilar-pilar yang kokoh, yang membentengi KPK hari ini. Ya, saya mohon maaf. 75 orang yang kemudian dihina akan melalui TWK ini, walaupun dengan gimmick 51 bisa dibina, yang satu dibinasakan itu, menurut saya hanya permainan kata-kata saja. Intinya mereka ingin membuang orang-orang yang sedang menangani kasut. Jadi kalau bicara harapan kepada KPK, kan ada harapan lagi. Nah, ini kan sebagian kan itu katanya kan kasat gas-kasat gas, dan mereka statusnya non-aktif. Artinya kasus-kasus yang ada itu juga terancam juga penyelesaian. Ya iya. Kan kalau kita bicara hukum di KPK kan, nggak ada argonya kan. Kan ketika orang ditetak menjadi tersangka, kasusnya jalan terus. Apalagi sekarang undang-undang baru itu kan punya dalwar sahaja 2 tahun. Ini terancam nanti, Harun Masiku yang sudah hilang beberapa bulan, hampir 2 tahun ini, terancam bebas demi hukum, karena sudah hampir dalwar sahaja. Di SP3 dia? Ya, nggak tahu. Karena itu kan kewenangan pimpinan KPK. Dan dewas. Jadi kalau seandainya, tidak berandai-andai ya, kalau pimpinan KPK itu benar-benar sungguh-sungguh ingin berhentas korupsi, kalau negara ini melalui semua perangkat hukumnya benar-benar ingin berhentas korupsi, apa susahnya sih nangkap Harun Masiku? Apalagi kan ada pernyataan dari Caharun, salah satu penyidik KPK ya, dia masih di Indonesia. Nggak ada pun pernyataan Caharun, sebenarnya bukan suatu hal yang sulit bagi negara ini. Ini contoh nih, yang hilang itu bukan orang sembarangan. Orang partai politik, kita sebut partainya, PDIP yang berkuasa. Anggotanya hilang masa, cuek aja dia. Nazaruddin aja disampai ke Kolumbia dulu, kalau nggak salah ya. Ya iya, jadi ini bukan sesuatu yang sulit bagi negara ini, kalau serius. Tapi kan memang nggak serius. Jadi sekali lagi, kalau ditanya ada harapan nggak? Nggak ada harapan. KPK itu tinggal kenangan aja. Dan saya tetap menaruh hormat ke mereka-nggur yang masih bertahan di dalam. Ya selamat menikmati menjadi ASN. Selamat berjuang dengan cara masing-masing. Selamat berjuang dalam status ASN. Bang Charles aja ASN juga masih bisa berjuang, artinya mereka harusnya meniru Bang Charles. Iya. Dan nangkunya balik-balian sih, taruh juga Pak. Ya artinya banyak juga ASN yang seperti Bang Charles, yang tetap berjuang. Kita punya teman-teman akademisi, yang hari ini tetap merdeka, menyampaikan pendapat. Jadi orang-orang di KPK itu mestinya nggak perlu takut. Nggak perlu takut. Dengan baju korpri yang itu bersuara. Katanya kan yang namanya harimau, walaupun dikasih baju kucing, tetap harimau. Ini, walaupun harimau, walaupun dikasih baju korpri, dia tetap harimau. Oke. Bang, film itu kan trailer itu udah beredar. Kira-kira isinya apa itu dah? Kalau sekarang dibahas kan nggak seru. Sekarang tanggal 5 lah kita bahas. Oh iya, terlalu dini ya pembahasannya. Tapi saya lihat trailer 5. Ya artinya gini, dengan seluruh resource yang kita punya, ada filmmaker, ada akademisi seperti BCL Talkshow ini, ada macam-macam kan? Ada langgam. Ada Haris Azhar, ada langgam. Saya kira semua komponen yang peduli terhadap nasib bangsa ya. Saya selalu mengatakan nasib bangsa. Kita harus bergerak dengan cara kita. Karena musuh kita itu bukan orang yang hari ini menghinakan 75 orang teman-teman kita, tapi di balik itu ada koruptor yang sedang tepuk tangan hari ini. Dan membiayai perlawanan. Ya. Nah kembali lagi, seingat saya kan banyak juga, tadi Danano sudah nyinggung ya. saya ingin katakan begini, ayo kita coba lihat ke belakangnya, bagaimana kemudian upaya untuk menguasai KPK ini oleh koruptor itu luar biasa. Melalui judicial review Undang-Undang 30.2002 itu hampir berkali-kali ya, belasan kali itu dilakukan. Kemudian juga ada penyerangan, tidak hanya kepada penyidik KPK, tapi juga beberapa pimpinan dan juga kawan-kawannya. Dulu Danano kan teman-teman itu seperti apa sih Danano, suasananya di dalam itu dapat tekanan-tekanan. Yang saya cerita dikit, Danano, sebelum seperti yang sekarang. Karena kan ada yang kemudian rumahnya disaturani orang, tidak dikenal dan segala macam. Jadi saya flashback minimal ya, minimal lima tahun terakhir aja ya, biar ingatan kita tuh lebih segar ya. Kalau yang diatasnya silahkan nanti buka jejak digitalnya banyak itu. Jadi sejak pimpinan Pak Agus Raharjo ya, dan kawan-kawan, relatif-relatif teman-teman di KPK yang mulai dari penyidik, teman-teman di pencegahan, itu semangat untuk memperintas korupsi dari berbagai sektor. Salah satu sektor yang akan difokuskan oleh KPK lima tahun terakhir itu adalah sektor sumber daya alam. Jadi KPK waktu itu sedang menggagas gerakan pengeluaran sumber daya alam ya, yang di dalamnya tentu kalau kita bicara sumber daya alam, ada minerba ya, di dalamnya ada macam-macam aktivitas yang berkaitan sama korporasi besar ya. Yang tentu, kalau kita lihat di belakangnya, BO-nya siapa, ya pasti satu di antaranya ya, kalau bukan politisi ya, kalau enggak, orang-orang yang berkuasa secara ekonomi dan publik ini. Dan balik lagi, mereka berafiliasi dan terafiliasi langsung atau tidak langsung dengan partai politik. Dan kalau kita lihat lagi dalam konteks demokrasi, bagaimana kemudian mereka berafiliasi dengan pengusaha, yaitulah yang kemudian kita sadari sebagai pertemuan antara penguasa dengan pengusaha itu yang kita sebut sebagai oligarki. sehingga ketika mereka menginginkan undang-undang berubah, cepat terjadi. Duitnya banyak, resursusnya di DPRD mereka semua. Jadi kalau mau merubah APBD, merubah PERDA, merubah undang-undang, gampang sekali. Undang-undang KPK itu walaupun prosesnya panjang ya, tapi kan ketupalunya dua minggu aja kan terjadi. 2 minggu ya artinya. Bagaimana undang-undang cipta kerja juga begitu cepat kan. Jadi mereka udah nggak peduli. Jadi ketika BCL tanya apa yang terjadi di KPK, sosial nagebatinan, ya KPK secara penindakan OTT terbanyak kan. Hampir setahun tuh OTT paling banyak, sampai Harun dapat gelar Raja OTT kan. Saya juga baru tahu kalau Harun itu Raja OTT. Padahal sebenarnya OTT itu kalau dari KPK hal yang biasa. Karena kan itu tugas KPK. Jadi nggak ada yang aneh sebenarnya. Karena dalam investigasi modern yang diajarkan oleh dunia internasional ya, KPK tuh belajar ke Hongkong, belajar ke FBI, belajar ke Korea. Yang dilakukan KPK tuh sebagai lembaga ekstraordinari ya, tentu harus melakukan cara-cara yang ekstra juga untuk menangkap koruptor itu. Jadi nggak ada yang unik. Tapi silakanya negara ya, representasi negara, DPR, udah begitu semangat ingin merubah revisi undang-undang KPK lima tahun terakhir itu. Secara terus-menerus kan perdebatan-perdebatannya, termasuk Bung Charles kan, di dalam kelompok-kelompok HTN dia juga terjadi perdebatan serius kan. Bagaimana undang-undang KPK ini menjadi terlalu seksi untuk dibiarkan hidup. Sehingga mereka bersemangat sekali revisinya. Padahal menurut kami di internal pada waktu. dengan undang-undang yang sebenarnya belum sempurna itu sudah cukup untuk menjadi alat gedor pemberantasan korupsi. Padahal kan ada beberapa amanah PBB yang belum dilaksanakan oleh KPK, oleh Republik Indonesia, stratifikasi tentang Ilicit Enrichment dan tentang Apa? Pengembalian ya? Astral Recovery dan lain-lain. Masih ada banyak pasal yang harusnya di MLA diperkuat. Bukan malah dikurangin. Kalau alasannya KPK itu terlalu kuat, kemudian mereka berasumsi harus ada Dewan Pengawas salah juga. Kenapa saya bilang salah? Eksternal itu banyak mengawasin KPK. Ada DPR, ada BPK RI, ada masyarakat sipil yang setiap hari bisa mengingatkan KPK. Iya kan? Iya, betul. KPK itu bahkan kalau tidak salah saya minimal sebulan sekali ini minimal dipanggil RDP di Komisi 3. mungkin minimal dua kali setahun diperiksa BPK terkait pemeriksaan kinerja dan keuangan dan lain-lain. Jadi salah kalau dikatakan KPK itu tidak ada yang mengawasi. Secara eksternal ada pengawasan internal di rektorat. Kemudian ada wadah pegawai lembaga non-struktural yang kemudian juga ikut mengawasi lembaga itu secara manajerial. Misal ada konflik antara pegawai dengan atasan. ada konflik antara pegawai dengan pegawai ada konflik antara pegawai dengan manajemen dengan pimpinan. Wadah pegawai ini muncul sebagai mediator. Melalui apa? Ada mekanismenya dan mekanismenya mekanismenya formal dan resmi ada RKOM-nya. Namanya apa? Dewan Pertimbangan Pegawai. Tapi pas cara visi undang-undang pimpinan yang merasa bahwa kewenangan mereka untuk memimpin KPK itu terganggu dengan wadah pegawai sehingga mereka dalam rivalitas. Itu pandangan mereka. Wadah pegawai sebenarnya nggak mikir juga. Wadah pegawai itu lebih kepada sebagai lembaga menjaga marwah integritasnya tapi hari ini TWK itu kalau kita lihat klasternya selain klaster penyidik yang sedang menengani perkara besar juga klaster wadah pegawai ada Faisal itu itu juga kena ada novel Baswedan ketua setelah saya juga kena ada Yudi ketua hari ini juga kena dan sekjen-sekjen wadah pegawai termasuk para petinggi-petinggi wadah pegawai yang vokal di internal itu kena semua jadi ini union busting juga jadi memang semuanya itu bukan kebetulan direncanakan dan fakta-faktanya udah udah beredar bagaimana Firly menyampaikan kepada empat pimpinan lain nama-nama itu kan itu kan udah diungkap oleh banyak TV nasional namun dalam pernyataan ke media nggak ada nggak kenal nggak tahu orang kalau udah biasa bohong gitu aja padahal faktanya udah jelas dan begitu santanya berbohong dengan penuh mimik keyakinan dan saya pikir karena keterbatasan waktu jadi sedikit flashback siapa yang membatasi waktu waktu tayang tidak terlalu panjang kan orang nggak mau nonton juga sesi kali ini kita tidak bahas TWK-nya yang lebih dalam tapi memang kita coba flashback belakang supaya publik kita itu nggak lupa bahwa kemudian apa yang terjadi hari ini ya memang tidak bisa dipenggal-penggal politisi kita kan terus memenggal-menggal itu bahwa ini sebuah prestasi untuk menguatkan KPK dan segala macam tapi dan memang kita juga harus tadi Tananang juga cerita sebagian internal bagaimana kemudian kawan-kawan yang hari ini 75 itu karena saya mendengarnya juga begini Tananang apapun seleksinya apapun modelnya pokoknya 75 ini harus dibuang kan begitu seperti minum tebotong apapun makannya tebotong tetap satu ini yang kemudian makanya bertahan mereka dengan dalis juga bahwa kemudian karena kewenangan mengabaikan arah presiden dan putusan mahkamah konstitusi saya pikir ke depan kita juga harus tetap mengawal ini karena seperti yang Tananang bilang bahwa bukan kawan-kawan KPK yang hari ini tinggal itu tidak berintegritas tapi bahwa yang hari ini itu seingat saya itu figur-figur penting yang kemudian juga integritasnya terjaga selama ini Tananang kalau mereka memang bermasalah saya pikir cepat sekali untuk menghabisi mereka sebenarnya tapi kan selama ini gagal serangan visi gagal diteror gagal perubahan undang-undang gagal akhirnya TWK ini kemudian sepertinya menjadi salah satu pintu yang bagi pimpinan KPK kalau tidak dipaksakan TWK ini kayaknya tidak ada cara lain lagi untuk menyingkirkan jadi coba-cobalah dibuat seperti ini dan makanya mereka tetap ngotot dan bertahan seperti yang kita saksikan saya pikir ini menjadi kesimpulan kita bahwa satu hal sekotan KPK itu ada di sumber daya manusianya jadi seburuk apapun kepemimpinan di sana kalau sumber daya manusianya orang-orang berhentir kita yang terjadi mereka tetap kafah memperjuangkan makanya kemudian itu Tananang kan sering disebutkan juga wow zaman Pirli kan tetap ada OTT bahkan dua orang menteri katanya belum pernah kejadian begitu-begitu kan di awal-awal pemerintah saya pikir sebenarnya kalau logikanya dibalik ya seandainya bukan Pirli bisa jadi mungkin OTT-nya lebih banyak lagi kan gitu tapi ini menunjukkan juga bahwa memang tetap seperti apapun sistem yang dibangun bagus atau jelek itu orang pentunya dan kawan-kawan penyidik itulah kita juga bisa lihat di media ya bagaimana mereka juga dikerjai dalam tanda-tetik ketika mereka hendak melakukan OTT seperti yang kemudian beberapa waktu lalu kita lihat di media juga ada yang kemudian tertahan ada yang kemudian juga di sepat di kurung atau di sandera oleh apapun negara hukum lain ketika mereka hendak melakukan OTT saya pikir hal-hal seperti itu bisa kita lihat kebelakangan nah lah publik ya mohon untuk perbanyak literatur kita tentang isu KPK ini dan berimbang sehingga memang kemudian ini yang kemudian kita coba munculkan dalam kegiatan kita Tokso BCL hari ini sepertinya dan-danan sudah keluar saya akhiri kawan-kawan semua BCL semua salam sehat selalu tetap berjuang kita tetap berani jujur hebat ya walaupun berani jujur hari ini dipecat terima kasih selamat menikmati